Selamat datang di SMP Santo Paulus Pontianak. Ibu, terima kasih sudah bergabung dalam Expo Perguruan Tinggi 2020 secara virtual bersama peserta didik kami di room 4 kelas 12 IPSD dan 12 IPSE. Semoga informasi yang disampaikan oleh Ibu Batam Turis Politehnik menambah wawasan penjelasan keunggulan, kelebihan, dan kemudahan mengenai Universitas Batam Turis Politehnik ini dapat dipahami, diketahui oleh peserta didik kami di SMP Santo Paulus dan nantinya anak-anak terpikat untuk berbondong-bondong mendaftarkan diri ya Bu ya. Melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan bakat dan minat peserta didik kami ya. Diharapkan juga kerjasama dari anak-anak di sesi terakhir yang ke-8 ini ya. Anak-anak tetap semangat ya. Bertanya aktif jika ada yang mau ditanyakan nanti dari penjelasan Ibu Anita. Salah dari kami semua Ibu untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan Ibu. Ya, baik Ibu ya. Terima kasih Ibu dan anak-anak semua. Selamat sore. Ini memang sudah dari pagi sampai sore ya. Anak-anak semua sudah mendengarkan semua presentasi dari semua kampus. Jadi ini kita bagian paling terakhir. Saya berharap masih tetap semangat ya. Tetap semangat terus. Anak-anaknya jangan pernah bosan-bosan ya. Karena inilah justru masukan yang berguna untuk kalian. Kalau enggak kesempatan ini kapan lagi? Seperti itu ya. Semangat ya. Masih bisalah dengerin saya ya. 45 menit ke depan. Oke. Jadi saya mulai saja untuk ininya, presentasinya. Oke. Jadi BTP itu adalah kampus Batam Turism Politeknik. Jadi kita lokasinya ada di Batam. Pasti kedengarannya Batam ini adalah tempat untuk transit. Tempat untuk transit. Ya, jadi ini ada sedikit teknis ya Bu ya. Jadi kalau misalnya denger Batam, itu kan anak Pontianak belum pernah ada yang ke Batam nih. Mungkin juga dari sekolahnya juga belum pernah. Tapi kita tempat kita sangat strategis, dekat dengan Singapura. Jadi kalau misalnya ini pembelajarannya dan segala macam, itu juga, nah ini mengenai kampusnya. Tidak bisa. Bentar ya Bu. Oke, sudah kelihatan layarnya? Untuk kita akan membuka video mengenai Batam Turism Politeknik. Oke, nah itulah Batam Turism Politeknik. Nah, untuk lokasinya sendiri, ini kita ada di sini ya, di Tiban Ayu. Jadi kalau untuk backgroundnya sendiri, itu BTP adalah S1 ya. S1 diploma 4 setara dengan S1 di bidang culinary management, room division, dan food and beverage. Jadi kalau untuk jurusannya kita ini, kita satu-satunya di Indonesia, terus terang aja, yang punya specialized untuk culinary, room division, dan food and beverage. Jadi kalau untuk seluruh kampus di Indonesia, cuma kita yang punya kejuruan untuk S1-nya ini, seperti itu. Kalau di tempat lain itu cuma D3, seperti itu. Nah, kita juga sudah mendapatkan akreditasi B untuk Prodi, jadi kampus kita sudah berumur 5 tahun, semua jurusan kita sudah akreditasi B, karena kan memang kita masih kampus baru. Nah, untuk gelarnya adalah STR PAR, jadi Sarjana Terapan Pariwisata. Jadi kalian tetap dapat S1 untuk di BTP sendiri, seperti itu. Nah, ini wisudanya yang kemarin, pertama dan kedua, dan tahun ini kita akan mengadakan yang ketiga kalinya, alumni kita. Jadi luar biasa, alumni kita juga banyak yang sudah diterima, kerja untuk di Hotel Bintang 5, ataupun ada juga yang menjadi pengusaha, seperti itu. Nah, kelebihannya kita adalah selama 4 tahun, itu mahasiswa mempelajari 60% praktek dan 40% teori, seperti itu. Ya, 60% praktek, kenapa lebih banyak praktek? Karena kita kejuruan, kita adalah banyakan praktikal. Jadi Sarjana Terapan itu harus lebih banyak skill, seperti itu. Nah, jadi kalian akan belajar semester 1 dan 2, semester 3-nya supervisor skill, semester 4-nya itu adalah PKL, atau sebutannya job training, itu selama 6 bulan, nanti hotelnya ada beberapa pilihan ya. Semester 5 dan 6 itu kalian balik lagi ke kampus, belajar managerial skill, terus juga semester 7, kalian skripsi, semester 8-nya PKL ke-2, dan bisa sekaligus mulai bekerja, bisa job training, ataupun langsung bekerja di hotel, seperti itu. Jadi kalian di kampus itu totalnya cuma 3,5 tahun saja, seperti itu. Nah, ini 3 program studi kita yang kalian bisa pilih. Ada culinary management, room division management, dan food and beverage management. Oke, untuk culinary management-nya sendiri, apa sih yang dipelajari? Ini ibarat kalau kalian mau menjadi calon set. Kalau misalnya mau menjadi executive chef di Hotel Bintang 5, terus juga menjadi food and beverage director, ataupun kalian mau menjadi pengusaha di bidang culinary. Nah, kalau sekarang kan banyak pengusaha-pengusaha online, online business, ataupun punya catering, punya restoran, punya cafe, dan segala macam. Nah, di sini kalian belajar, kalau namanya anak SMA itu tidak pandai memasak, jujur. Jadi kalian belum punya skill. Jadi anak SMA ini kelemahannya adalah tidak punya skill. Seperti itu. Jadi kalau kalian tidak punya, kelemahannya adalah kalian tidak punya skill. Seperti itu. Jadi kalau kalian tidak punya skill, itu kalian harus mempelajari skill. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kalian harus ini. Jadi ini totok-totoknya untuk kalian belajar mengenai kulineri art, terus juga bagaimana method of cooking, dan segala macamnya. Nah, itu. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini contohnya adalah menjadi celebrity chef. Menyiapkan chicken wing yang sudah ditusuk dulu. Menyiapkan adalah suka menjadi celebrity chef. Biarkan agak sedikit mendingin. Setelah itu lanjut memarinasi. Jadi ini ya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu mahasiswa kita. Nah, terus itu tadi yang kulineri manajemen. Sekarang room division manajemen. Nah, room division manajemen adalah mempelajari bagaimana mengelola hotel. Ya, seperti itu. Pengelolaan hotel. Terus skill-nya juga bisa untuk menjadi marketing, front office, housekeeping. Terus juga belajar menjadi seorang HRD, atau human resources, dan training manager. Seperti itu. Nah, ini lebih banyak di communication skill, juga bagaimana kalian bisa untuk menjadi seorang hotelier. ya, terutama di hotel manajemen. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini. Jadi ini kegiatan mahasiswa. Nah, ini food and beverage manajemen. Nah, kalau ini lebih banyaknya, kalau trend zaman sekarang nih, yang kebanyakan adalah suka di dunia, restoran, kafe, terus juga menjadi event manager, segala macam. Nah, ini semuanya kamu pelajari mengenai ini. Event organizer, wedding organizer, event manager, dan segala macam. Seperti itu. Ya. Jadi ini toto-totonya untuk mempelajari dunia food and beverage. Seperti itu. Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi kita barista... Halo, nama saya Rega Melenius. Saya dari BNB Fresh Management, semester 2. Nah, ini. Contohnya adalah, bagaimana membuat kopi ya. Lati, terus latte art, dan segala macam. Nah, ini fasilitasnya kita punya sendiri semua. Nah, ini adalah bartending. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rebanzah. Nah, ini. Oke. Muktel, Muktel. Mengapa saya melanjutkan pendidikan S1 saya di Batam Tourism Polytechnic, program studi food and beverage management? Karena saya memiliki rasa ketertarikan yang besar terhadap bartending. Dan saya berkita-kita untuk memiliki bar dan resto saya sendiri. Yuk, bergabung bersama. Halo, Su. Nah, seperti itu. Dan kita juga ada kerjasama dengan Hosko. Hosko itu adalah platform untuk menjadi penyaluran tenaga kerja di bidang hospitality industry. Nah, ini seperti ini. Nah, fasilitas kita bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah kampusnya. Kampus Batam Tourism Polytechnic. pukusnya. Nah, ini adalah kampusnya. Nah, ini adalah kampusnya. Nah, ini adalah kampusnya. Oke, persisnya. Ini adalah kampusnya. Untuk pukul orang cancer Office. Dan kopinya. Nah, ini kopinya. Ini belasnya, belas-belas boomnya Terus modal-modal boomnya Seperti ini Untuk yang rakyat-rakyatnya seperti ini semua Nah ini lapisologinya Ini untuk mb-plates Jadi kalau disini lampnya sangat lengkap Jadi semuanya bisa digunakan untuk rakyatnya anak-anak Ini yang membuka lamp Pasti mereka akan akan mencari tempat-tempat ini Ini demo tiga untuk selebriti juga Nah ini desain sitting Dan ini individual detail Untuk membuat lampnya pasat Perniatnya ini sangat besar Tidak ada untuk pelajaran testing, competition Terus juga pizen Ini restorannya Restorannya untuk table manner Dan juga untuk mahasiswanya Nah terus untuk mahasiswa luar kota Kita juga menyediakan asrama Nah seperti ini asramanya ya Jadi asramanya itu sangat dekat dengan kampus Jalan kaki sudah nyampe ya Dua menit, tiga menit Nah seperti itu Nah ini asramanya Nah ini asramanya Jadi sangat benar-benar kampus Suasananya di perumahan Jika kalian bisa lihat Nah ini asramanya Masa guru Di asramanya ini Semuanya lengkap Terus juga termasuk ini Fitik, air Dan berat-berat-berat Dan di atas Ini untuk masuk ke sini Ada tempat untuk cuci Nah ini kamarnya Nah ini kamarnya Kamar mandinya sudah di dalam Kamar mandinya sudah di dalam Jadi semuanya sudah ada semua AC-nya pun juga ada Jadi semuanya sudah di dalam Jadi semuanya sudah di dalam Nah ini tuilan untuk yang asrama B Nah semuanya sudah di dalam Jadi lengkap di situ Jadi itu untuk asramanya Nah sekarang kenapa banyak yang mau ke Batam Turism Politeknik Karena kita ada cooperation di bidang On the Job Training Nah ini adalah gambaran Untuk On the Job Training Itu mereka harus video call Seperti itu Nah dimana aja hotelnya yang kerjasama Hilton Dubai Hilton Alhambra Beach & Golf Resort Dubai Arayan Hotel Doha Waldorf Astoria Ras Alkaima Intercontinental Doha Riz Carlton Hong Kong Jadi ini adalah salah satu hotel Kerjasama kita yang paling baru ya Nah ini mereka Ini PKL-nya di hotel ini Nah gitu Jadi hotel ini sangat-sangat spektakuler Seperti itu Harga kamarnya per malamnya aja 8 juta Dan gajinya Kalau mereka PKL di Hong Kong itu 10.800.000 per bulan Seperti itu Ya Itu gaji untuk anak magangnya Seperti itu Bu Oke Jadi untuk Hong Kong kita ada beberapa Riz Carlton Hong Kong Intercontinental Hong Kong JW Marriott Hong Kong Rosewood Hong Kong Jadi semuanya adalah bintang 5 W Hong Kong Nah jadi hotel-hotel ini adalah Bintang 5 Kalau kalian bisa lihat dari yang Ini ya Logo-logo ini Hotel mahal semua Bintang 5 semua Jadi kenapa kita mau Mahasiswa kita adalah Mendapatkan pembelajaran yang paling baik Paling bagus Dengan standarnya yang tertinggi Seperti itu Nah ada juga di Langkawi St. Regis Langkawi Westin Langkawi Rizal & Spa Traders Kuala Lumpur Dan juga Itu tadi luar negeri ya Dalam negeri kita ada Bali Bali lebih banyak lagi Hotel bintang 5 nya Seraton Bali Grand Hyatt Bali Apurva Kempinski Bali Nah kalau Kempinski ini Spesialnya ada restoran Yang berbentuk seperti Aquarium Nah ini satu The first in the Bali Yang mereka punya Restoran Aquarium Seperti itu ya Nah itu Jadi kan mahasiswanya Kita belajar langsung PKL di tempat-tempat Yang paling bagus Seperti itu Nah ini Rizalton Bali Kerjasama kita Bulgari Hotel & Resort Bali Kotiad Merit Bali Sofitel Bali St. Regis Bali Westin Resort Bali Ayana Hard Rock Hotel Bali Nah juga ada di Jakarta Rizalton Jakarta Westin Jakarta Crown Plaza Bandung Hotel Tentrem Ya Jogja Ini Royal Ambarukmo Jogja High Regency Jogja Dan yang paling terdekat Ada di Bintan ya Bintan Banyantri Sama Sancaya Bintan Seperti itu Jadi semuanya Hotel Bintan 5 Nah ini hotel ini Pulau Bawah Ini ada di Anambas Jadi dia Private Resort Private Resort Dengan Per Tiga malamnya itu 27 juta Jadi paketnya itu Paket khusus Harus Menginap Tiga malam 27 milion Seperti itu ya Itu Cuma Nginapnya aja Dan makan pagi Seperti itu Jadi yang dijual itu Adalah kayak Maldives kedua Dia punya airnya itu Masih sangat jernih Dan sedang bisa Underwater Dan banyak Eco naturalnya Ya Seperti itu Nah ini juga sama Nikoi Island Nah ini adalah Mahasiswa kita Yang sudah sampai Ke luar negeri sana ya Jemariet Terus Hilton Dubai Terus juga Sebentar ya Nah ini di Interkondoha Jadi Mahasiswa kita Walaupun Masih baru ya Tapi sudah banyak Yang ke hotel-hotel Bintang 5 Semuanya Dan mendapatkan Best trainee Seperti itu Anak magang Juga banyak yang Ikut-ikut lomba di Jakarta Untuk salon kuliner Ataupun La Cuisine Ya La Cuisine Award Nah semuanya sudah mendapatkan Nah ini Mahasiswa kita mendapatkan Best trainee Di Riscalton Hotel Bali Jadi Mereka bersaing dengan Anak-anak kampus lain juga Bukan cuma anak bakam aja ya Bukan cuma dari BTP aja Tapi juga ada yang dari Kampus-kampus terkenal lainnya Tapi anak kita juga Mendapatkan best trainee Di Hotel Riscalton Bali Seperti itu Ini dapat di Grand Hyatt Bali Nah ini adalah prestasi Mahasiswa kita Seperti itu Nah ini yang terbaru Karena mahasiswa kita Kemarin di Riscalton Hong Kong Mendapatkan Best trainee Ya Nomination Best trainee Nah ini bisa dilihat Ini adalah Anak-anak magang dari luar negeri Jadi mahasiswa kita Bersaing Untuk mendapatkan Best trainee juga Seperti itu Dan mereka mendapatkan Sertifikat khusus Seperti itu Jadi kita cukup bangga Karena mahasiswa kita Bisa bersaing di dunia Internasional Seperti itu Nah ini juga Mereka mendapatkan Best trainee Di Riscalton Hong Kong Nah ini sertifikat Yang mereka dapat Dan ini adalah Sertifikat yang mahal Karena apa Kalau kalian bisa mendapatkan Sertifikat itu Berarti kalian Cukup diakui Di Hotel Bintang 5 Seperti itu Kayak ini Mahasiswa kita Mendapatkan Best trainee Di Bulgari Bali Ya Untuk di Kitchen department Seperti itu Nah ini Jadi Nah ini Dolin dia mendapatkan Di Human Resources department Jadi untuk Sertifikat ini Bintang 5 Pengakuannya sangat-sangat Susah Sangat susah banget Kalau kamu tidak profesional Di bidangnya Kamu tidak akan bisa Mendapatkan Seperti ini Nah ini juga Sertifikat dari Riscalton Bali Nah ini juga Mendapatkan Best trainee Best trainee itu adalah Anak magang terbaik Dan mahasiswa kita Bersaing dengan Kampus-kampus lain Tapi mereka bisa Berhasil mendapatkan Reward-reward Seperti itu Kita cukup bangga Karena termasuk Kita masih kampus baru Seperti ya Tapi anak-anak kita Sudah sangat Membanggakan Seperti itu Nah sertifikat ini Sudah mereka dapatkan Semuanya Dan juga Juara-juara di Jakarta kemarin La Cuisine Competition Ya Selalu mendapatkan Ini Silver Dan Bronze Award Gitu Silver dan Bronze Award Seperti itu Nah ini Jadi prestasi lainnya Adalah Yang di lokal Mereka menjadikan Putra Pariwisata Nah segala macam Seperti itu Nah ini Adalah itu Jadi Semuanya itu Bisa dilakukan Kalau misalnya Nah pembelajarannya Apa aja di kampus Table manner Table manner Nah table manner Seperti itu Nah table mannernya itu Mereka harus Makan di restoran Dan juga Mempelajari table manner Kalau biasanya table manner itu Kita harus bayar Ya Kalau ke hotel itu harus bayar Nah ini Mereka mendapatkan gratis Kalau di kampus Seperti itu ya Nah ini Pembelajaran prakteknya Jadi benar-benar Kita latih kalian Seperti kayak Orang profesional Nah ini adalah Culinary art Jadi kalau orang Culinary management Mahasiswanya Mempelajari Culinary art Dari bahan makanan Bagaimana membuat seni Dalam bahan makanan Seperti itu Nah ini ya Nah ini adalah Dari bahan makanan Ini dari bahan makanan Semuanya Jadi tidak boleh pakai yang Bukan bahan makanan Untuk seni-seni Seperti ini Ya Ini dari Terus ini juga Tepung Ini semangka Nah ini tepung Nah semuanya itu Dibuat pertim Nah ini dari coklat Ya Dibuat seni Seperti ini Jadi kalau Untuk orang kulinary Bagaimana dia memanfaatkan Bahan makanan Untuk menjadi sebuah seni Yang indah Nah seni ini Akan diletakkan Di buffet-buffet Ya Kalau misalnya pas natal Gingerbread house Seperti itu Jadi gingerbread house itu Selalu dipajang Pada saat Natal dan tahun baru Seperti itu Nah ini fruit carving Nah fruit carving ini Sangat susah ya Itu tidak gampang Nah ini suatu skill yang Susah untuk kalian dapatkan Fruit carving Seperti itu Nah ini Jadi ini mahasiswa kita Yang bikin semuanya Jadi walaupun kalian Tidak punya skill Sama sekali Waktu masih SMA Kita akan latih kalian Dari nol Ya Jujur Yang masuk ke BTP Itu kebanyakan adalah Lulusan SMA Karena lulusan SMA itu adalah Tidak punya skill Sama sekali Jadi kita latih skill Kalian dari awal Kalau nanti pada saat bekerja Pasti akan ditanyakan juga Kalian punya skill apa Seperti itu Kalau kalian tidak punya skill apa-apa Nah bagaimana kalian bisa bersaing Dengan dunia luar Ataupun dengan dunia profesional Seperti itu Nah itu sangat penting Karena skill ini tidak bisa dipelajari Satu dan dua hari saja Itu harus proses Berminggu-minggu Berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Nah seperti itu Jadi kalau kalian pengen punya Pembelajaran skill yang bagus Dan bisa bersaing Apalagi kalau di dunia internasional Nah itu kalian harus wajib punya Keahlian Seperti itu Bahasa Inggris Terus juga bagaimana membuat Segala sesuatu Public speaking Communication skill Terus guest relation Nah itu Seperti itu Jadi kalian harus punya Skill-skill ini Bagaimana melakukan Jadi semuanya itu adalah Learning by doing Practice Jadi makanya mahasiswa kita practice Seperti bahasa Inggris masih kurang Practice terus Terus kalau misalnya Kurang bisa ngomong sama orang Practice terus Ada yang pemalu Ada yang tidak bisa ngomong Kita nanti latih Sampai dia berani Sampai dia confident Ada yang kurang confident Nanti kita latih terus Dia untuk lebih confident lagi Seperti itu Ya Nah ini adalah Bazar-bazar Pada saat di Lokal ya Waktu di Batam Sering ada bazar-bazar Kenapa kita sering buat bazar Untuk mahasiswa ikut Karena biar mereka belajar Menjadi Wira usaha Entrepreneur Karena apa Nanti mereka punya produk Mereka sudah terlatih Bagaimana menjual produk mereka Ke pasaran Seperti itu Nah inilah Yang mereka lakukan Nah bahkan mereka juga bisa Jualan di kampus Karena memang kita ada Entrepreneurship day Jadi setiap hari Mereka wajib jualan Siapapun terbuka Yang beli juga mahasiswa sendiri Jadi kreativitas mereka Juga bagaimana Perjuangan mereka menjual Makanan mereka itu Dijual di kampus Seperti itu Nah itulah Mengenai BTP Nah ini saya mau tampilkan video Alumni-nya Santo Paulus Halo teman-teman Nama saya Albert Saya alumni dari SMA Santo Paulus Pontianak Sekarang saya berkuliah Di Batam Tourism Politeknik Mengapa saya mengambil di BTP Pertama saya tertarik Di dunia pariwisata Kedua Di Batam Tourism Politeknik Ada tiga jurusan Salah satunya itu Yang saya minati Food Beverage Management Kenapa saya mengambil jurusan Food Beverage Management Jadi saya ingin mempelajari Lebih dalam tentang minuman Seperti koktel Moktel Dan ingin lebih memperdalam ilmu Di FB Untuk teman-teman Dan adik-adik SMA Santo Paulus Pontianak Yang ingin bergabung di BTP Dan masuk di jurusan FB Kalian harus punya niat Dan kemauan yang besar Serta jangan petang menyerah ya Semangat Ini dari alumni-nya ya Alumni baru join tahun ini ya Jadi kita sangat-sangat Nah ini salah satu alumni-nya lagi nih Perkenalkan nama saya Joseon Jonathan Saya alumni dari SMA Santo Paulus Pontianak Sekarang saya berkuliah Di Batam Tourism Politeknik Mengambil jurusan Kulineri Management Saya berkuliah di Batam Tourism Politeknik Karena sesuai dengan Patien saya Di bidang kuliner DTP mempunyai Fase-fase yang lengkap Dan mempunyai Kesempatan magang Di hotel bintang lima Di luar maupun Di dalam negeri Terima kasih Sampai jumpa Di kemudian hari See you on the top Oke Jadi itu ya Alumni-nya Santo Paulus ya Jadi ini Joseon Jonathan Sama Albert Baru bergabung dengan kita Waktu tahun 2020 ya Mereka baru semester 1 Mau tidak mau Harus pakai seragam Nih seragamnya nih Harus pakai dasi Harus pakai dasi Harus rapi Harus pakai sepatu pantofel Biasanya Pakai sepatu cats Ya kan Kalau sekolah Mau tidak mau Mereka serapi nih Apalagi kayak Albert ya Albert ini juga orangnya Nggak bisa rapi ya Tapi mau tidak mau Di sini kita melatih mereka Untuk rapi Jadi kita membimbing mereka Dari awal Dari awal Mereka tidak mengerti Dunia perhotelan Ataupun pariwisata Sama sekali Kita latih mereka Sampai ini Cara ngomongnya juga Tertata sekarang ya Cara ngomongnya Confidence-nya Segala macam Jadi inilah Alumni-nya Jadi mohon maaf juga Mereka nggak bisa Say hello pada Zoom sekarang Karena mereka harus UTS Karena ini Minggu UTS Di tempat kita Seperti itu ya Untuk adik-adik Kelasnya Sama ibu-ibunya Ibu-burunya Oke Mungkin seperti itu Dari saya So far Mungkin ada yang Mau ditanyakan Dari adik-adiknya Mungkin Ya saya sudah Lihat nih ya Ternyata Kalau PPL itu Mainnya jauh ya Kita sampai Ke luar negeri Itu ya Iya bu Itu luar biasa Pasti kalau bisa PPL langsung Di hotel-hotel Dengan Di depan 25 semuanya Saya lihat tadi ya Saya sampai Cek harganya Di travel lokal Pernalamnya Berapa hotel-hotel Yang disini Iya bu Itu memang Hotel-hotel mahal Jadi memang Pembelajarannya Kita memang Sengaja Pilihkan yang paling Bagus buat mereka Kalau bintang 4 Bintang 3 Kan nggak ada Pembelajarannya ya Jadi standar Paling bagus Dan itu chain Internasional Nanti kalau mereka Lulus dari situ Hotel-hotel mahal Begitu Ada chain-nya Nanti mereka Bekerja juga gampang Di mana-mana Di Jakarta Ada hotel itu Ataupun di Bali Jadi dia Semuanya Koneksi Seperti itu Hotel-hotelnya Dan itu Memang mahasiswa Senang kali Anak-anak sekarang Lebih suka praktek Daripada teori Jujur juga Karena memang Praktek itu Membuat mereka Jadi lebih Ini ya Ada juga memang Model mahasiswa Atau anak Yang memang Dia tidak suka Banyak teori Akademisnya memang Nggak terlalu Ya kan Nggak terlalu suka Akademis Nah inilah yang Tempat yang cocok Karena mereka bisa Menyalurkan Mereka punya kreativitas Dan bahkan Anak-anak yang seperti itu Kalau mereka bekerja di hotel Malah lebih bagus mereka Kalau di akademis Memang Ya biasa lah ya Jeblok gitu kan Nilainya kurang bagus Tapi kalau mereka Pas di hotel Malah dipuji-puji Sama orang hotel Oh bagus gitu Seperti Jadi memang Aktif Kalau kita bilangnya ya Ya aktif Jadi seperti itu Bu Jadi memang Itulah Kadang-kadang Anak jaman sekarang Memang sukanya Seperti itu Mereka sukanya Kreativitas Berekspresi Tapi memang Jujur sih Untuk akademis Memang susah ya Kadang-kadang Suruh mereka duduk di Kelas satu jam aja Sudah susah gitu Bu Oke ini untuk Kelas 12 IPSD Dan IPSE Tadi Kakak-kakak yang ditampilkan Itu kakak kelas Yang baru saja lulus Yang kalian juga Rata-rata Pasti kenal ya Kenal gak di bu Dosen kan Sama Albert Iya mereka langsung Ada ketemu Dengan kakak kelas mereka Ini ya Ini Si Albert ini Juga termasuk Bintang sekolah ya Dia aktif Di bagian pasca Iya Dia sekarang juga Sekarang lagi aktif Organisasi sekarang Karena kan dia masuk Di jurusan Food and Beverage Kan itu memang Passion dia Dia pengen jadi Mungkin mau Buka cafe di Pontianak Bu mungkin nanti Dapat tahu Atau buka restoran Jadi dia Dia sendiri Di kampus Memang sangat aktif juga Dengan kakak-kakak Kelasnya Membuat acara Acara gitu ya Tapi masih adaptasi Memang dari awal Pasti adaptasi Ya kan Karena belum Tinggal di Batam Jadi waktu awal Albert sama Josen ini Memang kita Take care ya Karena memang Mereka kan Belum pernah di Batam Gak tahu lingkungan Batam seperti apa Jadi kita benar-benar Tampung mereka punya Inilah Jadi biasalah Masih bingung-bingung Tarik makan Dimana Tapi sekarang Albertnya udah Entah kemana-mana Sudah sampai Ke pantai Sudah sampai Ke mana lah Pokoknya Kalau Josen Memang gak suka Banyak keluar Dia bu Ya Josen Yang termasuk Pendiam Dia Iya Pendiam Dia Kalau Josen ini Lebih ke pendiam Dia Dia memang Gak suka Banyak Banyak Keliharan Dia Jadi itulah bu Sekarang ini Kuliahnya itu Daring ya Semuanya Iya Masih daring bu Masih daring Masih daring Iya Jadi dua anak ini Sekarang tapi di Batam bu Tapi di Batam ya Karena Kita ada prakteknya bu Oh Iya Kalau prakteknya Otomatis Masih Datang ke kampusnya ya Iya Pada saat prakteknya Tapi kalau Tapi kalau Teori Online Kalau praktek itu Sekali praktek Berapa orang Kalau sekali praktek Kita bagi-bagi 15 orang bu Maksimal Oh maksimal 15 orang ya Karena Pandemi Karena pandemi kan Jadi kita harus Schedul-schedulkan Seperti itu Iya Benar Oke Karena kalau Kalau nanti gak praktek Nanti rugi bu Kasian kan Cuma tahu ilmu ya Tapi gak tahu ya Kalau yang putih Tapi gak tahu bentuknya Nanti mereka Iya Jadi Kadang-kadang Kita juga sering Masih sering Ini ya Maksudnya karena ini Anak dari Pontianak Jauh-jauh ya Jauh dari orang tua Jadi Benar-benar kita Mereka mau ada apa-apa Tinggal ngomong aja Sama kita gitu Seperti apa Tapi so far mereka Sekarang udah betah sih Udah Udah ada teman Udah ada teman-teman Kelasnya Karena disini juga Banyak dari pendatang juga Bukan cuma dari Pontianak Ada yang dari Kanbaru Ada yang dari Sulawesi Makassar Seperti itu Jadi gitu lah Bu Inilah anak ibu nih Nanti Cuma tahu nanti PKL-nya Hotel Bintang Di mana Gitu Iya Nanti Rencananya Rencananya Dua-duanya Mau ke Hongkong Bu Wah Hebat ya Punya di duit Dua orang ini Mau ke Hongkong Karena kalau mereka Nanti ini Mereka bisa Ini bu Apa Jalan-jalan Biasalah Masih Mau PKL sekaligus Jalan-jalan Seperti itu Ada yang mau ditanyakan Apakah bertanya Tentang PPL-nya Atau Gambaran biayanya Ayo silahkan Ditanyakan Lalu ini Lihat tuh Yang bekerja sama Hotel-hotelnya Kamu bisa Sendiri lah Apakah itu Hotel-hotel yang Benar-benar Berkualitas Atau tidak Jujur aja sih Memang Pasti mereka Bayangan ke Batam Enak Kalau di Batam Nanti kalau Singapura udah buka Kita bisa Jalan Singapura Tikatnya 250 ribu Satu jam aja Bu Nanti ibunya Ke Batam lah Iya benar Bisa jalan-jalan Singapura Satu jam aja Ya Setelah saya juga Singapura Biasa banyak juga Orang Bapak Jadi pagi ke Singapura Sore dia pulang lagi Ke Batam Nanti Nanti itu bu Jadi kalau Enaknya disini Kalau mau ke Johor Dua jam Kalau mau ke Singapura Satu jam Itu enaknya Di Batam ya Terus juga Daerahnya juga Gak banyak macet Ya bu ya Seperti kayak Kota Besar Jakarta Atau lainnya Jadi gak Jadi gak banyak macet Terus juga Restoran-restoran Franchise juga Udah lumayan banyak Lumayan banyak Karena kan dia memang Karena dekat Singapura Jadi banyak yang buka Cafe Franchise Dan segala macem Mall juga ada lima Di sini Walaupun Batam ini Kecil-kecil ya Tapi mallnya ada lima Benar Jadi kapan-kapan ibu Linda Sama ibu Agustina Juga main ke Batam Saya pernah ke Batam Sekali Karena situasi pandemi ini Kita juga gak bisa Kemana-mana Nah iya Memang karena pandemi Itu sibuk Jadi makanya Kamu yang belum bisa menyesuaikan diri Dibantu untuk menyesuaikan diri Karena memang hal paling tersulit Kalau setiap mahasiswa adalah penyesuaian diri Karena ya itu Apalagi Batam ini kan Memang daerah ini ya Pulau ya Tapi dia karena strategis Makanya dia jadi cepat majunya Seperti itu Jadi saya lihat Josem sama Albert Sudah Sudah ini Sudah terbang kemana-mana dia bu Jadi kadang saya cek aja Gimana keadaannya Gitu Tapi awal-awalnya Memang kita pantau dulu ya kan Waktu bulan pertama dia ke sini Apalagi waktu itu masih COVID ya kan Waktu dia datang Sampai orang tuanya pun Gak bisa nganterin langsung Yaudah tutipin ke kami Gitu Seperti itu Jadi no choice Karena memang susah kan Harus rapid test lah Harus inilah Jadi Termasuk luar biasa sih Dua anak ini bu Buka didikan anak ibu gitu Albert sama Josem Mereka sangat Mandiri Juga attitude Oke Ya kan Terus juga sangat-sangat Helpful Ya Itu luar biasa bu Saya jujur aja Jadi sama mereka tuh Gak banyak ini Kayak video tadi kan Yaudah kami gak bisa Ikut di Zoom Bikin video Yaudah bikin video Buat say hello lah gitu Jadi ada pesan Untuk adik kelas Ya kan Sama alma mater Karena toh kan Mereka alumni dari Santo Paulus juga Seperti itu Berarti Bu Anita Anak Josem Dan Albert ini Nanti PKL-nya Di Hongkong ya Iya Mereka rencananya Mau target Hongkong bu Oh ya Jadi dari sekarang Nanti semester 2 Itu udah harus Mereka ini bu Pilih hotel Karena semester 3 Mereka sudah harus PKL Oh jadi Belajar setahun Mereka praktek ya Iya Jadi mereka Belajar setahun Udah harus Pergi ke hotel Seperti itu Iya Jadi mereka Kalau Jadi itu mereka Berangkat Bulan Juli bu Juli atau Agustus Tahun depan Iya Ya Ya Seperti itu PKL pun Dapat ini ya Dapat seperti yang tadi Saya dengarkan yang disampaikan Ibu ya PKL aja Perbulannya 10 juta lagi ya Kalau di rupiah 10 juta 800 bu Ya Sangat menggiurkan sekali Itu baru PKL ya bu Belum lagi benar-benar Bekerja ya Bukan PKL Kalau bekerja Lebih beda lagi bu Ceritanya Kalau Kalau Dan Kalau misalnya Bekerja bagian Restoran gitu Misalnya restoran hotel tadi Itu biasanya ada Tambahannya lagi tuh Tip Tip itu Tip itu Biasa dikasih tamu Untuk sebagai Apresiasi kita yang sudah Melayani dia dengan baik Gitu Seperti itu Nah itu Mahasiswa itu juga Dapat banyak Saya juga Nggak ngerti Gimana mereka caranya ya Mungkin karena mereka bagus Kelayanannya Tamunya seneng Kasih tip Itu bahkan Ya pulang-pulang Sudah ganti handphone bu Wow Nah itu Luar biasanya tuh Mahasiswa tuh PKL-nya itu Berapa lama ya bu 6 bulan bu Oh 6 bulan ya Wow Setelah tamu Di negeri orang Jadi 6 bulan Jadi Sebenarnya Modal pertama aja Bulan pertama mereka Komkom Harus siapin duit ya Nah nanti Pas bulan kedua kan Mereka sudah dapat gaji Ya kan Dapat gaji Nah itu Lebih kurang Lebih kurangnya Kalau mereka Nggak terlalu boros ya Itu masih bisa Bawa pulang duit gitu Ceritanya seperti itu Nah itulah Enaknya Terus Tiketnya juga Nggak terlalu mahal kan Kalau ke Hongkong Pepe cuma Kayak ke Bali Tiga jutaan Seperti itu Pepe-nya Terus Yang mahal Cuma ininya aja Tempat tinggalnya aja Karena dia kayak Singapur Kota padat ya kan Nah itu aja yang besar biayanya Tapi kan makan satu kali Udah ditanggung hotel Seperti itu bu Ayo anak-anak Siapa yang tertarik Mendaftar ke Batam Turis Politehnik Iya kan Pekerjaan sudah di depan mata Coba Siapa yang mau bertanya juga Pendaftarannya Siapa Saya Stefano Brandenimansson Oke Stefano Tanya apa itu Bu Kalau mau tahu Harga pendaftarannya Bisa cek di website Yang mana Iya Pendaftarannya ada di website Tapi untuk pendaftaran Dan tes kita gratis ya Jadi tidak dikenakan biaya Setelah kamu tes Itu baru nanti Ada pengumuman Baru ada nanti Namanya biaya awal Nah biaya awal itu Yang mencakup Uang seragam Terus juga uang gedung Biasalah uang pangkal Dan ada namanya HDP Hospitality Development Program Itu semacam Kayak OSPEC Ya seperti itu Tapi OSPECnya Lebih banyak pembekalan Seperti itulah Jadi nanti Kamu tes sama Ini dulu Tesnya dulu Ada tes Wawancara Nah wawancara itu By online Karena kan kamu di Pontianak Seperti itu Nah Itu ya Jadi nanti kamu daftar online Di website Di gambar Itu tes Dalam bahasa apa Kan kadang anak-anak Kalau tidak dikasih tahu Oh tesnya itu Berhubungan dengan apa Apakah psikologi Atau bahasa Inggris Atau apa Biar anak-anak Lebih ada bayangan Oh ya Oke baik Bu Jadi untuk tesnya itu Bahasa Inggris Sudah pasti Conversation Karena kita pengen tahu Kemampuan bahasa Inggris kamu Sampai mana Tapi tidak usah khawatir Karena memang Anak SMA jaman sekarang Banyak yang bahasa Inggrisnya Kurang lancar Itu biasa lah Tapi kita pengen tahu Kemampuan kamu Sampai di mana Seperti itu Terus yang kedua Adalah tes minat dan bakat Wawancara juga Seperti itu Jadi karena ini kan kejuruan Jadi kita pengen tahu Gali lebih banyak dulu Kamu punya kemampuan Bakat minat kamu Cocoknya di jurusan apa Seperti itu Nah itulah Jadi itu aja tesnya Sebenarnya Tapi ada tes tulis bahasa Inggris Tapi nanti pas kamu di kampus aja Nanti kita baru tes Seperti itu Tapi yang paling penting adalah Tes wawancara Seperti itu Tes wawancaranya Itu yang paling penting Karena itu untuk Penentuan Gali bakat dan minat kamu Sama tes Bahasa Inggris Conversation Seperti itu Tapi kan Bahasa Inggrisnya Walaupun Kita bilangnya Pas-pasan Tetap ada kemungkinan Bisa untuk belajar Di sana ya Bu Ya Pasti Karena memang Kita asah lagi Nanti Biasanya dengar bahasa Inggris Ciot Nyali mereka Bu Ya Biasa gitu Bu Kalau anak SMA Zaman sekarang kan Mereka kalau Takut bahasa Inggris Tapi No choice ya Kalau kamu mau Bekerja di hotel Apalagi bintang lima Dan mau kerja luar negeri Bahasa Inggris Karena orang luar kan Nggak ngerti bahasa lain Selain bahasa Inggris Iya Tapi kan nanti Di sana kan Akan dibantu lagi ya Iya Diasah lagi Bu Seperti itu Nanti untuk Ininya Kalau untuk Wawancaranya sendiri Nanti dengan Rodinya Dengan orang Program studi Nanti kita aturin Dan kita layani Perorangan Tidak Ini Karena memang Kita mau buat Lebih fleksibel ya Bu Ya Nggak mau terlalu kaku Dengan tanggal-tanggal Tertentu Seperti itu Jadi anaknya siapnya Kapan Di rumah Kita siap untuk Wawancara Seperti itu Itulah Ibu Apa Mungkin Bisa di Share Apa namanya Linknya Atau apa Atau informasi Atau orang-orangnya Boleh di chat juga ya Bu Di chat Zoom ini Biar anak-anak Siap-siap Bu Nanti saya chatkan ya Bu Untuk Ininya Apa Dia punya websitenya www.btp.ac.id Mungkin bisa dicatat Nah itu link Websitenya Dan ada pendaftarannya Di situ Nanti setelah itu Kita akan kontak kamu By WhatsApp Nanti baru Kita janjian Untuk video call Untuk wawancara Seperti itu Nah itulah Seperti itu Bu Jadi memang Ini memang Kampus kita masih baru ya Memang Tapi kita Memang Seperti yang kita lihat Kita selalu mengusahakan Yang terbaik Untuk anak-anak kita Seperti itu Jadi ini anak-anak ibu Yang kita tunggu nanti Kita update ke ibu Nanti Kalau yang untuk Turism itu Itu biasanya Memang tertarik ya Dilihatnya mereka Di close Kayaknya gak aktif Tapi nanti Tiba-tiba Eh memberikan Apa Suatu Kejutan ya Bu Kita ya Kayak Kalau ini memang Ini Jadi seperti itulah Bu Jadi memang Semua kita Latih dari awal Jadi anak-anak itu Masih ibaratnya Nol gitu Nol Masih nol Tapi kita bentuk mereka Dari penampilannya Dari cara bicaranya Karena untuk di dunia Hospitality Kita yang paling penting Attitude Skill and knowledge Seperti itu Ya Jadi itu yang paling penting Jadi kalau mereka Ibarat nanti Kemana-kemana Itu sudah siap Gitu Sudah siap Dari segi skillnya Dari segi Attitude-nya Dan knowledge-nya mereka Seperti itu Nanti Anak ibu juga akan Seperti itu Dia akan melalui Proses itu Dari SMA Biasalah Dengan gayanya Yang ini ya Apa adanya Tapi nanti disini Di upgrade Seperti itu Mereka akan Lebih bagus lagi Kalau anak SMA Kan sukanya Selengean Gitu kan Ya Selengean Terus biasa Masih Belum bisa Yang inilah Masih cuek-cuek Gitu kan Nanti kalau disini Nanti dilatih Gitu Semester tiga Mereka mau tidak mau Harus jadi supervisor Jadi kalau jadi supervisor Mereka mau tidak mau Harus ngurusin adik kelas Jadi semester tiga Mereka Kita suruh mereka Jadi supervisor Kamu yang harus Mentraining Adik-adik kelas Kamu yang baru Nah Habis OJT Mereka Semester limanya Itu jadi manager Pekerjaan manager Mereka lakukan Jadi kita kasih beban terus Beban terus Jadi dari Craft level Semester tiga supervisor Semester lima Jadi manager Nah jadi bebannya itu Membuat mereka jadi lebih Cepat mature Cepat dewasa Dan cepat Mereka tuh bisa Perform Gitu Nah Jadi orang tua pun Tidak enak gitu Biasanya orang tua sering bilang Berubah anakku ya Gitu Sering bilang begitu Anakku jadi berubah Gitu Biasanya begitu Kalau orang tua tuh Menerima hasil aja Gitu ya Jadi seperti itulah Ibu Iya Oke Itu ya Bu ya Semoga anak-anak kami Tertarik Untuk bisa masuk ke Batam Turism Politeknik Ya Di sana Besar harapan kami Bahwa ada yang akan join Akan menikuti langkah Albat dan dosen ya Itu Saya kembalikan ke Bu Anus Baik Terima kasih banyak Ibu Anita Terima kasih Ucapkan dari Isma Santo Paulus Pada Batam Turism Politeknik Yang sudah menyampaikan Banyak hal yang menarik Yang sangat baik Keren sekali Ibu Sudah berbagi Dan memberikan informasinya Mengenai Batam Turism Politeknik Ya semoga anak-anak saya Terpikat nih Ibu Berbondong-bondong Mendaftar juga Sebagai mahasiswa baru Seperti dosen dan Albert Ya benar Bu Jadi itu Dosen sama Albert dulu Kelas 12 IPS atau IPA Bu? IPS Ibu Oh IPS ya Berarti Kenal nih anak-anaknya? Kenal Saya kan Mengajar mereka Oh iya Jadi beda ya Sekarang ya Bu ya Beda Gaya-gayanya Gitu kan Ya dosen memang pendiam Kadang-kadang saya suruh presentasi Diskusi Mengumumkakan pendapat Dia masih malu-malu Kalau Kalau Albert sih Dia memang berani Ya Tapi masih Benar lah Kalau sekarang Saya suruh bikin video Ya kan Kalau tidak mau Dia harus ngomong Ya Sekarang dia Berpenampilan Lebih keren lagi lah Pokoknya Mantap lah ya Bu ya Terima kasih Ibu Ibu telah berbagi informasi Mengenai Hal-hal yang positif Ya Bu ya Demi Kemajuan generasi Bangsa Bermanfaat sekali Buat peserta didik kami Di SMA Santo Paulus Dalam menambah Wawasan dan pengetahuan Yang luas Ibu Terima kasih banyak ya Bu ya Ibu bertambah tim Kami dari Panitia Mengucapkan terima kasih Ibu Selamat sore Selamat sore Selamat sore Selamat sore Selamat sore Salam sehat selalu Bu Ya sama-sama Bu Nanti jangan lupa Ke Batam lagi Bu ya Terima kasih Oke Bu Sama-sama Baik Ya terima kasih Ibu Terima kasih anak-anak semua Sampai ketemu ya Ayo berikan salam Pada Ibu Anita Terima kasih Ibu Ya sama-sama Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Oke mantap Yuk Bye Bye see you Selamat sore Selamat sore Ibu Ya Oke untuk anak-anak Terima kasih Ibu